Kejaksaan Tinggi Jambi membenarkan penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun di Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sarolangun pada 17 November 2022 terkait dugaan penyimpangan anggaran vaksinasi COVID-19. Sejumlah berkas SPJ dan surat perintah pencairan hasil penggeledahan kini tengah diselidiki jaksa. Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Sarolangun, Bobi Ruswin diperkirakan memakan waktu kurang lebih 2 jam berkaitan dengan proses penyerahan dana operasional vaksinasi COVID-19 ke puskesmas. Dari penggeledahan di dua kantor BPKAD dan Dinkes Sarolangun penyidik menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti diantaranya adalah surat pertanggungjawaban atau SPJ, Buku Kas Umum atau BKU dan dokumen penarikan uang operasional serta dokumen surat perintah pencairan dana atau SP2D. Kasih penerangan hukum Kejati Jambi Leksi Patarani terkait penggeledahan tersebut mengatakan penggeledahan didasarkan dengan surat perintah penggeledahan nomor print strip 1724-L.5.16-FD.1-11-2022 Penggeledahan ini bermaksud untuk menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan dokaan korupsi operasional vaksinasi COVID-19. Rabu 16 November 2022 Penyidik Kejaksaan Negeri Sarolangun telah melakukan penggeledahan di dua dinas pada Pemikap Sarolangun yang mana penggeledahan tersebut bertujuan untuk menemukan dan mencari dokumen-dokumen terkait penyidikan, tindak-tindak korupsi, vaksinasi COVID-19 beserta biaya makan indom. Di mana hasil penggeledahan tersebut diperoleh dokumen perencanaan, pencairan, serta SPC dari kegiatan tersebut. Iqbal Jek TV melaporkan.